Intro Baik kembali lagi bersama saya Muhammad Ervando Nah kali ini ada kipas Merk finito ya Ukurannya 18 in Jadi ini pembelian yang kedua Karena kipas ini simple Tidak ribet dalam pemasangan Dan Anginnya kenceng ya Nah langsung saja disini akan saya buka dulu Untuk douchebooknya Nah disini saya keluarkan dulu ya Satu persatu untuk isinya Nah untuk tiang yang melengkung ini Dipakai untuk di dinding Jadi tidak perlu saya keluarkan Nah ini juga tidak perlu ya Kemudian untuk harganya ini terjangkau Tidak lebih dari 200 ribu Dengan harga yang murah Tapi berkualitas ya Terima kasih telah menonton! Nah untuk tiangnya ini sudah jadi satu ya Jadi tinggal teman-teman panjangkan saja Oke pemasangan pertama ini dimulai dari tiangnya Ke bagian dudukan bawah ini ya Nah seperti ini tinggal dipasang saja aslinya Mudah sekali Kemudian tinggal dibaut Cari baut yang paling besar ya Dan panjang Terima kasih telah menonton! Nah tinggal dipasang secara keseluruhan 4 sisinya Kemudian nanti digencangkan secara diagonal Jadi sisi yang berseberangan Yang sejajar Dikencangkan dulu Baru sisi satunya Terima kasih telah menonton! Nah untuk daya listriknya ini 60W ya Jadi irit Kemudian kabelnya SNI Mesinnya SNI Dan kemudian disini motornya awet Aman dari konslet Terima kasih telah menonton! Nah yang paling bagus ini adalah Lilitanya itu besar sehingga powernya lebih mantap Karena selama ini saya pakai yang kipas satunya Merk satunya itu Tidak bisa maksimal dan diservis ya Sedangkan untuk merk ini dia stabil Masih awet Jadi bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa juga Untuk beli kipas angin merek finito ini ya Terima kasih telah menonton! Nah oke setelah dikencangkan Pasang tutupnya Kemudian ini untuk Montornya saya pasang dulu Kemudian pengait kipasnya ini saya buka dulu ya Nah disini ada lapisan biru Teman-teman bisa lepas Ataupun tidak juga aslinya enggak masalah Tidak begitu mengganggu Oke dilanjut untuk memasang Montor listriknya Nah disini saya kencangkan dulu Untuk bagian tengahnya Jadi nanti setelah Terpasang Montor bautnya Teman-teman bisa pasang Bagian belakang ini tinggal Dimasukkan aja nanti Kemudian pasang kipas ini tinggal Dipasang baut-bautnya Baut yang paling kecil ya Nah seperti ini Jadi nanti ketika masang Bagian belakang switchnya Jadi simple ya Seperti itu ya Oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Agar kedepannya Tidak ketinggalan video saya yang berikutnya Terima kasih Tidak kipas ini Tidak kipas ini